aduh males banget kalau live sama Kila, Kila lagi nyebelin kayaknya dia lagi dapet deh tau deh hair routine nya apa? aku pake vitamin biasa aja sama kayak kalian kok second account yang mana nih? kok kalian pada tau second account aku sih? belakangan ini banyak banget yang follow Aris di kedua iya bener lagi dapet tadi galak banget oh tadi dia live emang rambutnya dikunci dong ntar aja kenapa sih pada komenin suara aku katanya suaranya kayak orang bindang emang kenapa ya kalau suara gue kayak orang bindang? hmm jadi gak tau kenapa muka aku tuh jerawatan kan aku jarang banget jerawatan emang-emang bukan kulit yang sensitif tapi belakangan ini tiba-tiba kayak jerawatan gitu hai kak Iqbal lagi apa? lagi ngapain dikini lagi di Majis Medi hehehe hehehe sumpah muka gue jelek banget kenapa ya aku tuh kayak harus belajar sayang sama diri sendiri lagi nih guys ada kakak aku bang Dilan bang Dilan bang Dilan banget gak sih gue ngomongin hehehe live bareng Iqbal kayaknya kak Iqbal gak mau gak sih live bareng pasti sibuk dengan lagu-lagu dia lagu-lagu dia hmm Kafka mana ada Kafka lagi tadi dia lagi ngapain lagi kerja kerja mulu orang libur ya bukan libur sih live bareng Iqbal kak Iqbal gak mau deh kayaknya takut takut apaan kak Iqbal kayak bentar please 2 detik eh jangan nih nanti rambing kasih nanti aku dibully jadi aku mau nanya kalian selama isoman ngapain aja eh kok isoman selama dirumah aja selama dirumah aja kalian ngapain aja ayo dong kak Nilan nih live bareng dong waduh rame sekali emang suara gue ke orang Tilek ya udah ih jangan di spam gitu kalo gak mau gak mau aja bayangin deh aku kayak bangun setiap hari jam sore lah aku bangun sore terus terus kok gue lupa gue mau malam aku bangun sore terus kayak udah mau malam lagi yuk eh mau apa kabar kamu bahasa basi deh nyebelin banget sumpah oh baik kamu apa kabar baik ih gondrong sekarang parah gara-gara di rumah aja ya gak mau potong rambut enggak takut kenapa takut emang pengen gondrong yang pengen sepantat gitu sih papa aku dong emang iya dulu kan sempet bajangnya sepantat iya biar masuk gondrong Indonesia enggak lagi sibuk apa esik basa-sibat gak apa-apa ibu apa yang digada gak gak ngapa-ngapain sibuk sibuk main dingdong sibuk main PS dengerin lagu emang kamu masih ada syuting enggak kan enggak dong karena aku baru sembuh aku aku akhirnya sembuh oh udah sembuh aduh dong hai seminggu ya dua minggu lama banget aduh tapi kayak ikhmal join yang nonton banyak banget lah yaudah deh dah aduh aku tuh gak bisa enggak bisa asal ngomong sih disini interview dong interview 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 Ogut dong apaan sih bahasanya Ogut Ogut lagi kesel sorry 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 lagi sama siapa di mana apa lagi sama siapa di mana lagi sama orang rumah lagi di rumah oke ada di dalem gak keliatan nih ada di dalem ada manggila Om atau Pak Kak Kak Joss ada Kak Joss tuh aku manggila Kak yes Om Joss halo Om Joss hai apa kabar Om baik dong sehat-sehat ya Om Om Joss udah kayak papanya papanya Kak Iqbal ya yoi dong bareng setiap saat ya yoi dong dik jadi gimana nih ha jadi gimana nih gimana apanya gak tahu sempat saat itu doang jadi panik tau terakhir kan terakhir kan aku yang live terus aku invite kamu gitu kan tuh tuh lagi pake ibu lagi pake itu lagi halo bu apa eh halo hehehe udah panggil Om Joss Om Joss Kak Dinda Kakak ya tau aku kan lebih muda apa kabu sehat-sehat udah sembuh oh yes keren ayo kita ngeraku dulu hahaha 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 aku ikutan panik ya gak kau bisa pakai pura-pura jadi Audrey Hepburn gitu yoi dong kan great jatsby kan yoi ada yang beli itu bohong-bongan part is in the house gimana nih dik Kak Iqbal aku aja bingung mau ngapain enggak kamu 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 ada syuting apa lagi abis ini bocorin dong ya gak boleh dibocorin hahaha masih virgin aja sih aku lagi syuting virgin cuman ke pending oh tau film virgin gak yang dulu iya jadul kan 2000 kamu jadi siapa sih aduh mas belum ada yang tau sih semasurnya jadi siapa oh ya udah ntar WA aja WA Kak Iqbal project itu mulainya nunggu PPKM juga dong Raden Saleh ini kan katanya juga PPKM kan mau diperpanjang jadi tambah 6 minggu kan itu bener 6 minggu gak tau sih cuma kayaknya Bu Sri Mulyani yang gemar-gemur ya beritanya beritanya cuma belum kalau sampai ditambah 6 minggu aku nangis sih kayaknya aku bisa gila di rumah doang deh waduh oke oke deh sumpah aku kan gak anaknya gak pernah bisa diem gitu kan waduh emang kemana sih kalau gak di rumah eh gak gitu sih aduh aduh kerja 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 bener aku anaknya gak bisa kalau diem doang di rumah overthinking gitu anaknya mikir oh anaknya mikir melambung melambung dong apa apa sih kan kan biasanya kalau mikir rasa melambung kayak banget lah mendingan bales whatsapp aku deh kan udah belum iya udah gak ada yang perlu dibalas lagi kan ntar dikabarin terus jadinya gimana masa dibahas disini sih gak bilang iya apa enggak aja gak tau ini 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 orang-orang kayak ini ngomongin apa sih gitu ya emang balet cek apa kan tadi udah dijawab ini emang ada komennya dik di aku gak ada loh oh ada komennya oh my god astaga wah ada ada om lutfi ngapain om lutfi enggak sorry sorry dik sorry dik gak apa-apa lagi dimana lagi dirumah ya kamu ya dirumah aja gak kemana-mana iyalah jangan kemana-mana aku baru mandi aku pokoknya tiap hari bangun sore terus kayak kok udah gelap lagi jadi kayak emang emang tidurnya jam berapa? emang tidurnya jam berapa? aku tidur jam senantuknya sih kemarin aku tidur jam setengah 6 nih kayak setengah 6 pagi wow keren kalo gak males aku berjemur berjemur gak sih pari? formalitas dong ya aja eh bete kamu udah vaksin dik? belum aku kan baru 18 tahun kemarin kan belum bisa kalo yang belum 18 loh udah bisa sekarang? kan? sekarang jadi 2 bulan lalu aku ditolak vaksin tuh 2 kali karena aku belum 18 tahun pas aku mau vaksin covid Kak Iqba udah vaksin? vaksin apa? udah aku Sinovac tapi katanya Sinovac tuh bisa ditimpa lagi tau sama Astra iya di boost gitu ya? iya gak mau gak tau belum kepikiran sih ada gak sih kalo Sinovac? apa? ada efek sampingnya gak? aku sih gak ada ya orang-orang sih katanya jadi lapar sama ngantuk aku sih kayak selalu lapar dan ngantuk anyway jadi ya sama aja apa? emang kita mirip ya? kamu syuting sama si Gamal kan? iya itu al kecil ya? iya lucu banget sih dia pinter banget sih dia bagus banget ya gila umur berapa tuh? iya dia umur umur 7 gak sih? wah seriusan pas lagi syuting Ali tapi lebih kecil ya? iya dong itu kan 2019 kafka juga Ali kan? iya iya gimana kafka orangnya? tapi terakhir tuh ketemu kafka sebelum di Ali tuh kayaknya ya MLP dik udah lama banget udah lama banget ya? tapi pas udah Ali juga sempet ketemu kan kalian? setelah Ali apa sebelum Ali? setelah Ali? oh sempat sempat ya sempat 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 ingin gak sih? mau ada project bareng? aduh masih rahasia lagi gitu aku doain aja ya semoga lancar apapun itu amin terima kasih hmm hmm WC apa? iya wih banget yang nonton halo guys guys parodi jangan hitung mulu bosan guys baca komen doang ini tadi aku baca komen semuanya hai 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 apa kabar salam oh iya om kamu lagi kovit ya sama Tante Fraya ya bismillah ya alamin ya dik semoga cepat sembuh buat Om Sandi kami rumahnya ke Magala ya Magali 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 keren banget ya kangen ya sama anak-anak kecil ngeliat Magali goreng dancing gitu kita kan nyambung ngobrol tuh gara-gara itu ya gara-gara apa bener-bener yaudah kamu mau dahan ya kalau cuman mati sorry banget tadi ngomong apa enggak itu ada yang ada yang ngomong kapan proyek bareng Aamiin ayo dong ajak-ajak dong calling to any production house who's watching siapapun tapi kayak bal tuh kalau project ngeliatnya apa sih ceritakah atau sutra kau yang kakak suka aja gua ini interview beneran ini Oh iya deh kalau ngomong apaan ya cerita itu pasti sih nincernya yang gimana yang yang cocok lah yang 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 aku suka pastinya emang kamu gimana ya sama sih aku aku tapi kadang punya target gitu main film action kayak tergantung genre gitu ya ya bagus-bagus berarti punya standar keren kayak bal juga dong pasti semoga dia bisa project bareng ya ya dong ya dong keren pasti keren wih tuh tato lihat alikasnya ada emak gimana shooting pasti bicaranya terus nggak sih ah parah-parah tapi tapi Tantana tau nggak sih jadi si si filmnya Tantana tuh yang hard tuh film pertama yang apa namanya menyentuh buat aku tau nggak sih pertama kali SD lahirkan eh udah deh udah lahir dong udah lahirkan satu tahun iya nggak sih iyalah satu tahun lah loh iya itu favoritnya mamaku juga bagus ya itu bagus iya berani nggak berani nggak potong rambut kayak Rachel eh Rahel Rachel sih Rachel 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 aja iya tahu tahu Rachel bisa aja tahu berani nggak potong kayak gitu apa sih namanya tuh kayak cepat apa kan rambutnya berani-berani aja sih serius ya serius itu yang jambangnya itu loh so buat peran ya nggak gitu juga kali dipikir buat muka aku juga nggak sih kan emang gitu kan jambangnya gini terus belakangnya pendek depannya juga ponenya kayak jangan salah aku pernah tahu rambut kayak laki-laki pas aku kecil waduh pas aku kelas 4 SD wah udah lama tuh kayak gitu eh potong lagi dong deh kayak gitu deh atau nggak pixie cut berani nggak buat aku mau rambut pendek gitu sayang dong iseng aja kayak mencoba suatu hal yang baru cigi itu nggak rambut juga nggak sih nggak ya nggak rambut rambut juga warnain mau nggak dikwarnain dikwarnain yuk ayo aku ngajak nih ayo aku gondrongin dulu aku pengen merah kayak Kurt Cobain serius mau merah kenapa merah sih karena Kurt Cobain padahal rambut wow makasih infonya sampai kapan tuh iya sampai kapan tuh ayo dik serius dik warnain dik ayo bener ya warna apa aku pengen tuh pengen warna aduh jadi ada biru yang bagus banget aku kan emang suka warnain rambut kan terus kemarin lihat di mana ya di instagram kalau nggak salah ada kayak warna biru campuran orang bikin gitu bagus banget kenapa merah sih kayak bang ini serius nggak sih enggak ya bener tapi ntar nunggu gondrong banget dulu jadi kalau jelek potong pengennya sepantat beneran panjang sepantat nggak mungkin kan enggak lah seginilah bisa dikerli lah iya segituan mending ungu kak warnanya kayak bahkan dulu suka ungu nggak sih aku udah pernah warnain ungu dulu tau nggak ya biru doang bal katanya udah pernah juga biru hah biru udah pernah dua kali lagi warna biru apa biru muda yang pertama tuh biru biru langit gitu kayak biru muda cuma cepet banget fadingnya jadi langsung abu-abu gitu kayak dua tiga hari cukup banget terus satu lagi di US aku warnain sendiri warna biru Tosca ini sebelum 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 itu ya sebelum jaman Atta Halilintar loh disclaimer aja kaget sih jujur aja tapi beneran dulu silver udah pernah silver silver kayak jamet nih sih eh nggak deh nggak apa-apa sebenernya kok jangan gaset ya nggak cocok mungkin di orang lain cocok kenapa sih manggilnya dik karena aku adiknya pas aku ketemu Kak Iqbal di Dilan itu aku umur berapa ya aku 14 tahun Dilan 90 aku 14 tahun terus sekarang sekarang Kak Iqbal umur berapa sih Kak aku 19 aku ngaku beneran 21 aku 2001 lah akhirnya eh gimana nggak ya 21 21 21 21 di tahun ini 22 loh kukilnya wow masa sih udah mudah dua gila keren ceritain pertama pertama ketemu Kak Iqbal pas udah kenal kali ya kan dulu aku dulu aku aku komet loh udah pernah dibahas ya nggak cukup nggak usah dibahas lagi bener-bener pertama ketemu Kak Iqbal di kantor di kantor Kak Iqbal kalau nggak salah waktu itu duduk di sebelah aku makan bareng terus dia bilang kamu yang jadi Disa ya kamu adik aku nanti katanya gitu ya bener ada proyek doang nggak ada proyek apa-apa cari dong temen-temen proyek ah Kak Iqbal ngomongnya gitu mulu tiap ini nggak ada yang ngajak lah apalah ngomongnya ini kan biar rame aja di ya dong guys bikin kita main film bareng tapi Kak Iqbal pengen ada karakter yang pengen bad dimainin nggak aku baru mau nanya aduh apa ya dik orang psycho ya boleh-boleh eh boleh-boleh boleh aja romcom kali seru ya main romcom lagi tapi nanti sih pengen banget aku main romcom lagi dik iya seru sih romcom tuh bikin kayak diri kita yang lain nah favorite romcom dik sikat apa ya aku nggak bisa pilih satu sih kamu pernah nonton Notting Hill nggak wah kamu harus nonton kamu pasti nggak pasti sih tapi menurut gue filmnya bagus maksudnya kayak cukup relate kali ya bahasanya sama hidup yang kita jalanin sih gitu apa 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 bagus-bagus filmnya Nothing Hill julia romcom nanti aku nonton bagus-bagus premisnya tuh premisnya ceritanya orang biasa suka sama aktris terkenal gitu oke yui aduh cuman banget ga sih bagus-bagus bagus banget sumpah dik-dik aja sih yaudah sih kalian ribet banget aku kenapa lu pada yang ribet sih gila ya cik itu marah ayat ayat sorry 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 gue gue sidang eh besok gue sidang semangat 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 gimana oh oh iya film-film favorit dik belum nih apapun deh boleh-boleh apa aja deh buat referensi temen-temen juga mungkin yang dirumah pengen nonton film favorit aku aku suka Parasite ga tau kenapa ini mungkin kayak basic ya semua orang suka cuman emang aku suka banget aja ya seru itu nomor satu yang memorable aja buat aku tuh itu karena aku nonton sendiri terus filmnya itu jadi kayak nempel aja buat aku di bioskop di bioskop mantep dulu all around you aduh aduh kalau nonton bioskop lagi ya kapan ya penulis lagi ya makanya semuanya di rumah aja ya guys please vaksin jangan takut vaksin karena buat sekarang tuh gak bisa mikirin diri sendiri aja gak bisa egois please ya please 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 vaksin aduh banyak banget orang yang masih takut vaksin sih nah no terus dik apalagi dik film dik lagi ya nonton series gak kayu bal udah lama gak tapi dulu nonton apa apa series apa you nonton gak oh iya stalker itu ya iya eh eh kamu tau gak sih kenapa judulnya you kenapa karena kalau ditanya kayak hey what you watching jawabannya oh i'm watching you lah beneran serius loh itu kan tentang stalking gitu kan iya oh iya iya dong ini kayak i'm watching you gitu udah dua selamat kan itu itu seru banget aku gak nonton atau kalau series itu aku gak nonton udah lama banget gak nonton series nonton dong iya duya ntar ya kayaknya kalau nonton series tuh kayak lama gitu ya kelarnya gitu loh oke tapi ya boleh coba itu aku bisa relate dengan series itu dengan series itu kamu ada yang stalk kayak gitu ada dulu really iya makanya aku kayak anjir nih keren sih yang bikin wow jadi gig serem kan itu ya serem kan itu ya serem banget kayak iki gitu loh serang banget bukan serang aja iya iya banyak juga yang nontonnya ternyata di sini iya banyak yang kayaknya juga gak tau mau ngapain ya temen-temen nih sama kayak kami mending kita main poker dik gimana kamu bisa main kartu gak di capsa bisa gak gak bisa oke ntar kita ketemu sama kafka bisa main capsa karena dulu di mlp semua orang main capsa pasti bisa kayak dia jago iya dulu anak mlp semuanya main capsa pasti bisa gak tau aku gak tertarik kalau belajar kartu gitu kayak poker aja aku gak bisa kan semua orang semua orang kayak pasti kalau misalnya nongkrong ayo main kartu aku gak bisa main kartu gak apa-apa di kan belajar poker face apalagi aktor seperti Zara gokel pasti bisa menang lah ayo bel pokeran tuh siapa lu ya ya ini sakit papa aja halo papa basim tuh diajar papa main poker gak ada niatan buat meet up sekarang mah dirumah aja dulu guys gak bisa kemana-mana pekambos pekambos dik ini ngebug atau gimana sih gonjes ini semua orang kayaknya pada live ya aku besok juga live ah cigi itu dijadwalin ya deh aja aku abis mandi aku gak tau aku ngapain lagi udah deh live bener bener ini oh udah gak bisa nih serius amat sih mukanya dik kamu gak mau nyanyi lagi dik enggak kenapa semua orang pasti kalau ketemu aku pasti nanya itu pasti nanya itu loh ya kan dulu nyanyi soal kayak bang kamu nyanyi lagi mau coba nyanyi ya kalah gue kamu eh tapi mau nyanyi lagi kan gak apa-apa maksudnya masih seneng nyanyi kan gak suka aku gak suka nyanyi sebenernya aku lebih suka dance kayak orang nyanyi juga katanya gitu kan cuman gak aku lebih ngeincer dance-nya aku suka aku iya kamu suka nge-upload kayak di dance studio gitu kan gak tau dance menurut aku lebih asik daripada nyanyi kalau nyanyi kan punya tangan jawab kalau misalnya harus tiba-tiba suaranya gimana kan malunya banget ya kalau kakinya keplitek juga malu sama aja iya sih sebenernya cuman gak tau adik aku dipuji papah katanya main bahasnya keren terima kasih om salam kenal terima kasih jadi banget emang keren iqbal gila gak tau apa iqbal ramadhan eh kenapa enggak kenapa sih enggak yang kayak ah itu loh gitu-gitu tau gak sih apaan sih dicariin mas kok mas paham sih iqbal suka musisi Indonesia musisi Indonesia sebutin yang yang terakhir di denger waduh gak ada 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 tapi bukan lagu yang sekarang di apa siapa lagunya ini lagunya tante astrid astrid bashar tapi dari film jelangkung kalau gak salah jelangkung jadi aku juga baru tau sih jadi dulu sebelum tante astrid nyanyi yang aku terpukau tuh katanya sebelum itu tuh dia ngisi soundtrack film horror gitu aku lupa judulnya apa ya bagus banget lagunya wow itu terakhir tuh kalau gak salah dengerin itu terus apa ya banyak deh bagus-bagus ini lagi oke adik apa terakhir tomukas aku suka pam itu dari sebelum dia seperti sekarang kan menurut aku lagu-lagu dia gimana itu aku denger yang aku suka banget lagu pam yang jejak itu ada di streaming atau gak ada ada kok bagus-bagus lagunya suka banget kak Iqbal maaf banget nih low bad oke 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 makasih ya udah mau live thank you sorry ya ini apa namanya kalau gak jelas ini emang mengisi kekosongan aja iya gak apa-apa maaf juga ya kalau gak jelas temen-temen sorry banget nih tapi lu juga pada nonton gila ya thank you temen-temen dik thank you kamu ntar janjian sama Kafka main siap sehat selalu jangan lupa kabarinnya itu juga ya oh iya siap siap tada sehat selalu